Sejumlah petani di desa Kepondalem, Kabupaten Kendal, mengambil langkah seribu untuk menyelamatkan hasil tani dari kerugian imbas cuaca ekstrim sejak beberapa hari lalu. Para petani mengeluh, padi yang kini tinggal menunggu masa panen justru banyak yang roboh, diterpah banjir dan angin kencang. Mereka pun lantas mengikat padi yang roboh menggunakan ilalang untuk menyelamatkan harga. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Agus Salim Irsyadullah. Silakan rekan, Agus. Baik, selamat siang dan juga pemirsa tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya Agus dari reporter tribunjateng.com, wilayah Kendal, Jawa Tengah, melaporkan tentang kondisi pertanian yang ada di wilayah Kendal. Terutama setelah beberapa hari yang lalu, jadi cuaca di Jawa Tengah itu sangat buruk sekali dan beberapa hari juga bahkan hujan sempat mengguyur wilayah Jawa Tengah tanpa henti. Dan itu juga berimbas pada wilayah Kabupaten Kendal yang kemarin sempat mengalami kebanjiran, terutama salah-salah milik warga juga ikut terendam banjir. Dan akhirnya mereka kemudian memilih untuk menyelamatkan padi mereka yang sudah terendam banjir dengan cara mengikatnya di beberapa bagian. Artinya memang tidak semua padi bisa diselamatkan begitu karena memang banjir yang menunjukkan itu agak sedikit tinggi dan para petani pun memilih mengikat padi tersebut untuk menyelamatkan harga. Karena memang saat ini sebetulnya pada bulan Maret hari ini adalah para petani sudah mulai melakukan panen. Tapi memang karena terkendala banjir jadi mereka harus terpaksa menunda panennya terlebih dahulu. Dan kami juga sempat kemarin berbincang-bincang dengan para petani yang ada di Kecamatan Brangsong dengan Bapak Ali dan juga Bapak Selamat. Di mana mereka setiap hari selalu mengecek untuk sawahnya sendiri keadanya setelah diterjang banjir kemarin. Dan dari mereka kemudian kita mendapatkan sebuah pengakuan di mana para petani di sana kebanyakan memang memilih mengikat menggunakan semacam kayak daun ilalang yang kemudian diikatkan di jumlah ruas badinya. Karena jika tidak demikian maka dimungkinkan harga gabahnya akan turun. Dan itu juga memiliki kualitanya juga berpengaruh antara yang harga gabah yang masih tertunduk layu dan juga tidak terikat antara yang terkena banjir dan juga tidak terkena banjir. Itu memiliki harga yang berpengaruh kualitanya. Namun demikian mereka masih belum bisa menerekas seberapa setinggi atau rendahnya harga gabah karena saat ini mereka masih belum panen. Ada pun untuk masa panen biasanya dua kali dalam setahun gitu. Demikian ini laporan dari Kendal. Baik, terima kasih Rekan Agus Salim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.